Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Gila! Renungan oleh Bapak Aris Kurniawan. Sahabat Kaferoani, dalam kehidupan sehari-hari barangkali ada dari antara kita yang sering menghabiskan banyak waktu untuk fokus pada satu hal, sampai akhirnya lupa memenuhi hal penting seperti makan atau tidur. Sampai-sampai teman atau keluarga terdekat menyebut kita gila atau tidak waras. Ungkapan ini disematkan lantaran mereka kurang paham maksud dan tujuan yang kita lakukan. Kita juga mendengar bahwa Yesus dianggap tidak waras. Hal ini disebabkan ia terlalu sibuk melayani banyak orang, sampai makan saja tidak sempat. Bagi orang-orang terdekat Yesus, perilaku Yesus ini dianggap tidak waras, karena fokus Yesus pada pelayanan seringkali membuat hal-hal penting, seperti contohnya makan, bisa terlewatkan. Mereka melihat apa yang dikerjakan Yesus ini aneh dan di luar kebiasaan. Bahkan keluarga Yesus sendiri mengatakan hal yang serupa. Kadang kita juga sering dianggap gila atau tidak waras oleh orang terdekat kita, lantaran kita fokus pada pelayanan, fokus pada pekerjaan atau aktivitas kita. Kalau kita ada dalam situasi ini, bersabar sejenak, karena pada akhirnya mereka akan melihat sesuatu yang luar biasa. Orang-orang menganggap seseorang gila atau tidak waras pertama-tama karena mereka tidak tahu tujuan atau misi kita, bahkan tidak mengenal kita secara dekat. Untuk paham hal-hal gila seperti yang dilakukan oleh Yesus, maka kita harus mengenal lebih dekat, pribadi dan tujuan orang ini. Mengenal tidak hanya tampilan luar, tapi juga kedalaman hati orang ini. Kita harus punya keterbukaan hati supaya mampu memahami isi hati orang-orang gila ini. Tanpa keterbukaan hati, mustahil bagi kita bisa menangkap maksud dan tujuan setiap aktivitas yang dilakukan. Selain itu, kita juga diminta berpikir di luar persepsi atau gambaran bahkan pengetahuan yang selama ini kita dapatkan. Hanya dengan cara-cara ini, kita mampu memahami hal-hal yang kita anggap gila orang-orang di sekitar kita. Bahkan, cara semacam ini juga mampu menangkap kehendak Allah di dalam diri kita. Kehendak Allah tidak melulu hadir dalam kewarasan, tapi sekarang juga dalam cara pandang yang kita anggap kurang waras. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Terima kasih telah menonton!